Pemirsa sektor pertanian Sumsel tetap produktif dan tak terganggu dengan musim kemarau. Lantaran Sumsel memiliki lahan rawa yang masih bisa ditanami dan bisa panen raya saat kemarau. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sumsel, saat ini Sumsel telah memasuki musim kemarau, meski demikian sektor pertanian Sumsel tetap produktif. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian TPH, Bambang Pramono. Sumsel sedikit berbeda dengan provinsi lain karena memiliki lahan rawa dan ada dua jenis lahan rawa yang bisa ditanami yakni lahan pasang surut dan lahan lebak. Sumsel memiliki luasan lahan pertanian 470.602 hektare, sebanyak 72,29% atau 339.000 hektare adalah lahan rawa. Kemudian di lahan rawa ini ada dua jenis lahan pasang surut dan lahan lebak. Lahan lebak saat musim kemarau sangat bagus ditanami, lantaran lahan lebak dalam saat musim hujan tak bisa ditanami. Namun ketika musim kemarau bisa ditanami. Sumatera Selatan memang agak beda dengan provinsi lain. Sumatera Selatan ini dengan luasan 470.602 hektare, lahan baku sawahnya yang tercatat di BPS maupun di ATR BPN, itu 72,29% atau 339.000-nya itu lahan rawa. Lahan rawa itu ada dua, satu lahan pasang surut dan lahan lebak. Nah lahan-lahan pasang surut dan lebak ini, ini sebenarnya sangat menginginkan. Seperti lebak itu, kalau kemarau malah lebih bagus dia. Karena apa? Karena lahan-lahan lebak dalam yang semula tidak bisa tanam, kalau ada kemarau dia bisa tanam. Sehingga kemarau sebenarnya bagi Sumatera Selatan merupakan barkah. Ditambahkan Pramono, meski demikian pada musim kemarau ini tetap dikhawatirkan ada campuran El Nino dan Lanina. Lantaran jika terjadi Lanina, maka berpotensi hujan cukup tinggi, yang menimbulkan genangan tinggi sehingga bisa...